Kenapa di Indonesia mustahil lapar? Kan Indonesia mustahil miskin nama lembaganya. Nah programnya Indonesia mustahil lapar. Allah takdirkan kemarin saya tak bisa tidur di dalam pesawat. Rupanya disuruh buka-buka foto-foto masa lalu. Foto-foto 2019, foto-foto 2020. Oh ala, waktu covid saya begini. Saat covid saya ngeritis infak beras. Ada tuh foto-fotonya, eh ngeritis infak beras. Indonesia mustahil miskin. Itu kan pas 2020. Waktu covid-covid itu yang gak boleh keluar rumah. Saya ngerasa kayak orang bodoh rasanya. Kenapa pula aku jadi tekurung kayak gini? Kalau emang mati-mati lah. Waktu itu ya otak saya ya. Hantu yang gak setuju dengan cara pikir saya gak apa-apa gitu. Gak usah debat ya. Kau kan punya pikiran seorang. Aku pun punya gak pikiran seorang. Macam kau yang punya pikiran. Coba bilang. Jadi waktu itu saya keluar. Ketemulah sama ibu-ibu yang gak bisa makan. Tiga hari makan daun. Daun apa yang dimakan? Daun cangkok manis. Depan rumah cuma ada daun itu ya suaminya. Marbot masjid. Kadang-kadang suruh orang nebas rumput. Kan gitu kan? Kena suruh-suruh kan? Dia gak azan. Kodarullah masjid waktu itu ditutup. Bapak ini tak ada kerjaan. Orang tak tak bayar dia. Akhirnya beliau di rumah jak. Istrinya bingung. Daun cangkok manis is daun katuk. Langkok manis. Oh. Nanti nanya lagi. Apa tuh bang? Bukan lauk. Daun. Memang cuma makan daun. Gak punya beras. Nah. Kodarullah saya jadi. Bukan jamaah ya. Jadi keluarga. Dari 2012 ke Ayu. Ayu Aira. Gerai Aira yang di Natakusuma. Tahu? Nah yang dekat pojok. Jalan Sutomo tuh ada gerai Aira. Ini ada Kak Ayu. Saksi. Membersamai saya dari 2012. Dengan izin Allah. Di keluarga Anahal. Tahu ceritanya. Zaman saya masih segini. Kak Ayu tahu. Saya dari 2012. Sekarang udah 2000? 23. Saya waktu itu lagi mulai Anahal berenam. Sama Kak Ayu, Kak Nana, dan beberapa orang tuh. Kak Ani dan. Kami lagi nulis di papan tulis. Belum pakai ipat gini. Belum. Masih pakai spidol. Itu pun spidolnya yang beli kan kakak-kakak Anahal. Pakai papan tulis, tempat nulis orderan. Lagi nulis orderan. Tiba-tiba ada orang mau. Bang, ada ST enggak? Kata dia. Bukan. Assalamualaikum. Tidak ada. Bang, ada ST enggak? Kata dia. Dahlah. Bikin lalu minuman. Bungkuskan orang jual. Duh, itu enggak seberapa nih. Kakak-kakaknya saksi. Tidak ada nasi makan ubi, jagung, atau sagu. Ustadz, nak beli di mana? Ini lagi cerita. Betulah. Aku nih agak cerita. Kenapa ada Indonesia mustahil lapar? Kan Indonesia mustahil miskin nama lembaganya. Nah, programnya Indonesia mustahil lapar. Gara-gara ketemu ibu yang dia bilang saya ini dah tiga hari tak makan nasi. Makannya cuma daun sekeluarga. Saya itu nangis, minta maaf. Habis itu beliau bilang, Saya udah coba minjam beras. Sama tetangga-tetangga bahkan yang muslim. Saya pinjam beras. Bukan minta, pinjam. Karena lapar. Alah kata beliau, Saya tak ada di kasih pinjam. Akhirnya daripada saya ini, Saya ambillah daun-daun yang depan rumah, Saya masak, itulah yang kami makan saat itu. Saya bilang, Di tengah-tengah kota pentianak, Ada orang kelaparan seperti ini. Saya nangis lah. Saya minta maaf. Bekali-kali saya minta maaf sama ibu itu. Maafkan saya ibu. Saya bilang, maafkan saya ibu. Saya enggak tahu ibu kelaparan. Di daerah Sungai Jawi sana. Rumahnya rumah pertama dalam gang. Habis itu saya bilang sama istri, Dah, saya bilang, Bismillah ya, kita mulai ya. Dah, kita mulailah tuh. Indonesia mustahil lapar. Siapa yang difokuskan? Fokus pertama adalah Gurung Haji Kampung, Tukang Gali Kubur, Pemandik Jenazah, Ya kan? Kemudian Marbot Masjid, Penjaga Kuburan. Jadi waktu itu saya keliling, Ketemu tukang sapu, Ketemu apa, Lagi lockdown tuh, Lagi, Lagi apa, Orang enggak boleh jalan, Saya bilang, Kalau emang aku mati di sini, Apa-apa lah. Daripada aku mati bodoh di rumah, Gitu waktu itu pikiran saya. Ingat ya, Kau boleh tak setuju dengan pikiran aku, Kau punya pikiran, Aku pun punya pikiran. Saya keluar waktu itu. Saya jalan, Cari-cari orang susah. Masya Allah, Banyak yang kelaparan, Duduk temenu. Ngapain, 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 Belum makan dari pagi. Bagikan, Kasihkan makan. Saya bilang, Ngapain yang ada lah di tangan saya. Nah, Ketika mulai mikirkan perut orang lain, Bikin program Indonesia mustahil lapar, Untuk kami menyebutnya high, Hamba Allah istimewa, Satu-satu pertolongan Allah datang. Saya nolong anak yatim, Infak beras, Dan segala macam. Udah dapat pertolongan banyak, Tapi begitu saya nambah lagi orang yang dibantu, Nambah lagi orang yang disupport, Allah tambah lagi pertolongan-pertolongan baru. Kalau sekarang saya dulu ya, Bantu anak yatim. Ini proses namanya ya, Untuk melihat ya, Tidak bermaksud saya untuk pamer atau apa, Jangan, Tapi suka hati antum lah. Pikiran-pikiran kita seorang kok. Kenapa gak aku nak perlu penilaian kau? Keatimu. Kau nak mikirkan apa sih? Keatimu. Tapi saya mau ngajarkan antum proses. 2012 saya fokus konsentrasi mengawal Anak yatim penghafal Quran. Naik lagi. Oh, gak bisa Ustaz anak yatim penghafal Quran. Guru-guru yang ngajar di pondok gimana? Oke. Fisabilillah. Masuk kategori. Jalan lagi, jalan lagi. Sekarang ada namanya mustahik. Produktif. Siapakah mereka? Hamba Allah. Istimewa itu. Guru ngaji kampung, Tukang galik kubur, Pemandik jenazah, Marbot masjid. Baru bisa support 800. Maka untuk mengawal perputaran ini, Saya sekarang lompat lagi, Masuk lagi, Pilih lagi konsentrasi baru. Ngapain? Mengawal, Membersamai, Mendoakan, Mensupport, Sebisa saya, Para saudagar-saudagar yang dermawan ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.